Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Cimahi Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Cimahi medalkan lansiran mampu ngalakonan rehabilitasi oknem 50-an anu nyelah guna ke narkoba sepanjang tahun 2018. Tina itu jumlah anu sakit tuteh 50 genep persen diantarana mengrupasi suahambalan SMP turta SMA. Tina 50 orang anu nyelah guna ke narkoba anu direhabilitasi medal 84 persenam anu nyelah guna ke obat keras anu ilahana di jarualan di apotek. Di pepada anu make biasana disebut cece kawas triheksi penedil turta tramadol. Eta obat anu diproduksi secara ilegal teh remen disalahgunakan fungsina. Selat sehijiciri obatnya nyeta pulas koning hargana Rp10.000 ke Rp10.000. Kepala Seksi Rehabilitasi BNN Kota Cimahi Syamsul Anwar Nandeskin eto obat obatan kawas triheksi penedil katut tramadol teh jadi tren panjelimpangan obat keras di pepada siswa. Ari Anu Ngesawawa ilahana merake obat-obatan jenis benzodiazepine. Yang paling banyak kasusnya untuk kalangan pelajar itu triheksi penedil. Kemudian ada tramadol. Kalau yang dewasa biasanya mereka udah pake obat-obatan golongan benzodiazepine. Salah satu-satunya adalah Alpazulam dan Riklona itu yang banyak masuk ke kita untuk direhabilitasi. Sejoroning itu Kepala BNN Kota Cimahi Ivan Eka Satya Ngeceskin eto obat-obatan anunya lah guna ke narkobateh ngelakonan rawat jalan rehabilitasi di sawatara tempat diantarana Puskesmas Cimahi Tengah, Yayasan Dinami Keharapan, Rumah Sakit Mal Cimahi, Klinik Pratama BNN Kota Cimahi, Turta RS Udeci Babat Kota Cimahi. Untuk rehabilitasi itu yang kita butuhkan adalah kesadaran sendiri. Karena dalam pelaksanaan rehabilitasi ini kalau tidak punya kesadaran sendiri ya tidak mungkin kita bisa merehabilitasi orang. Ada juga beberapa pengukapan yang minim pada buktinya. Ya minim pada buktinya dan hasil penyelidikannya itu terbukti bahwa dia itu pengguna yang kita rehabilitasi. Lianti nge rehabilitasi oknem anunya limpang ke narkoba, BNN Kota Cimahi Gek mampu ngeguar dua kasus penyalimpangan narkoba, Turta ngeman ke tersangka duaan. Tieta tersangka ngeman ke petugas ngeman ke barang bukti narkoba jenis sabu, Nunitih 13,8 gram. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV